Korban pencurian ternak sapi dan kerbau mendesak polisi di Bulukumba untuk menembak mati pelaku Curnak. Mereka juga mendatangi Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Maret 2023. Para korban Curnak menggelar aksi damai di depan Mapolres Bulukumba. Dalam aksinya, meminta aparat Polres Bulukumba hingga di tingkat Polsek agar memberantas pelaku Curnak. Mereka mengungkap bahwa sudah belasan tahun warga di kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, Kajang, diteror aksi pencurian ternak. Hampir setiap bulan ada petani yang menjadi korban. Pekan lalu Polres Bulukumba menangkap terduga pencuri ternak. Salah satu dari terduga bernama Sanusi. Ia diduga sebagai sindikat pencurian ternak di Bulukumba. Ia juga tercatat sudah dua kali jadi residivis Curnak. Baru kita remitkan di dalam, di sholat dulu Pak, sholat dulu baru langsung ketemu sama Bapak Amolres Tabes. Nah biar, Amolres, biar waktunya panjang Pak. Iya, biar sholat dulu karena kita menghargai bulan pemadaran. Jadi seperti itu teman-teman, kita minta isi kepada pihak komunisian untuk semuanya teman-teman. Pertama-tama yang kormati Bapak Amolres Tabes. Bapak Amolres Tabes. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini